Kim Jong Un hilang lagi ini kabar terbaru dari Jepang Agar tidak ketinggalan info terbaru dari Sambil Online Kategi keberadaan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali muncul Kondisi kesehatannya disebut kembali memburuk Hal ini terkuat dari wawancara Menteri Pertahanan Jepang Tarukono Sebagaimana dikutip dari Sputnik Yang menilai serangkaian ancaman yang dilancarkan Korea Utara Ketetangganya Korea Selatan bisa terjadi karena faktor internal yang tengah melanda negeri tersebut Kami memiliki kecurigaan pada kesehatannya Wajarnya dikutip pada Minggu 18 Juni 2020 Ekonomi Korea Utara tidak baik jadi Kim Jong Un atau rezimnya perlu kambing hitam Jadi rakyatnya akan melihat keluar Korea Utara Ia pun mengatakan Korea Utara tengah berjuang menahan penyebaran COVID-19 Sebelumnya Pyongyang mengklaim tak ada satupun kasus corona di negara itu Ini juga yang membuat Kim Jong Un jarang terlihat di pemberitaan media lokal Perlu diketahui ancaman ke Korea Selatan dilontarkan oleh saudarinya bernama Kim Yo Jong Meski begitu ia menegaskan negaranya masih mengumpulkan informasi Korea Utara dua pekan lalu menghancurkan kantor penghubung dengan Korea Selatan Karena pamflet yang disebarkan aktivis anti Pyongyang di daerah perbatasan Sebelumnya bulan lalu kesehatan Kim Jong Un juga jadi sorotan media asing Ia disebut sakit keras menjalani operasi jantung dan bahkan digosipkan meninggal dunia Pasalnya ia tak muncul di agenda utama negeri itu Menyangkut kelahiran kakek dan ayahnya Kim Il Sung dan juga Kim Jong Il Namun setelahnya ia muncul 20 hari kemudian lewat pemberitaan KCNA Atau Korean Central News Agency Sementara itu pakar Korea Utara sebut Kim Jong Un memiliki organisasi rahasia Untuk pertahankan hidup mewahnya Room 39 adalah nama organisasi rahasia Korea Utara yang dilaporkan bertujuan mencari cara Untuk mempertahankan mata uang asing untuk kepemimpinan partai pekerja Korea Dilansir ekspres, Kim Jong Un meluncurkan atau Kim Jong Il meluncurkan organisasi itu pada 1974 David Maxwell, pensiunan kolonel pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat dan pakar Korea Utara Mengatakan kepada New York Post Dimana menurut Anda Kim mendapatkan kognek, jam tangan Mercedes dan Rolex Semua uang untuk membeli barang-barang mewah itu berasal dari kantor 39 atau 39 Diakini nama resmi organisasi itu adalah Biro Komite Pusat 39 Partai Buruh Korea Diakini nama resmi organisasi itu adalah Biro Komite Pusat 39 Partai Buruh Korea Tetapi organisasi itu juga dinamai Ruang 39, Kantor 39, Biro 39 atau Divisi 39 oleh beberapa orang Beberapa laporan menyatakan suami Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un, Chow Song adalah pejabat room 39 atau 39 Atau bekerja untuk unit militer yang menjaga Kim Jong Un Sementara itu Jason Lee, seorang pembelot Korea Utara mengatakan kepada pos Organisasi itu seperti bang untuk Kim Jong Un Tapi ia menjadi sedikit lebih berhati-hati dalam beberapa tahun terakhir tentang aktivitas ilegal Hal itu mendapat terlalu banyak perhatian dan terlihat buruk untuk partai Jason Lee dan ayahnya bekerja sebagai eksekutif di kamar 39 Namun mereka kemudian membelot ke Korea Selatan Sean King, seorang spesialis Asia di Park Strategis di New York menjelaskan kepada pos Keluarga Kim seperti keluarga kriminal terorganisir yang menyamar sebagai pemimpin sesuatu negara Para diplomat dikirim ke luar negeri dengan kuota mata uang yang harus mereka kirim kembali Dengan cara apapun yang diperlukan Kedutaan besar Korea Utara diorganisir seperti perusahaan kriminal multinasional Sementara itu baru-baru ini Kim Jong Un kembali digosipkan meninggal dunia Rumor tentang kematian Kim Jong Un kembali muncul terkait Jepang Menyebut ada hal-hal yang mencurigakan terkait kesehatan Kim Jong Un di tengah pandemi Selama beberapa bulan terakhir, sang diktator Korea Utara hanya muncul ke publik beberapa kali Memicu kecurigaan tentang penurunan kondisi fisiknya Laporan pertama mengklaim pria 36 tahun itu telah meninggal atau sakit parah Karena tidak menghadiri perayaan ulang tahun kakeknya, Kim Il Sung pada 15 April 2020 Kim Jong Un saat ini diakini tengah menjalani operasi jantung setelah pingsan saat berjalan Setelah absen selama 20 hari, ia muncul pada 1 Mei pada acara peresmian pabrik pupuk baru Setelah itu, Kim Jong Un kembali menghilang Gambar-gambar dirilis oleh media pemerintah Korea Utara Memperlihatkan Kim Jong Un berbicara di sebuah pertemuan Komtes Sentral Partai Buruh Korea Pada 7 Juni 2020 Sejak itu, media pemerintah hanya mengabarkan Kim Jong Un mengirim atau menerima surat dan korespondensi diplomatik Tetapi tidak terlihat Kim Jong Un menghadiri acara-acara publik Sementara itu, seperti yang dilansir The Sun pada jumpa pers 25 Juni lalu Menteri Pertahanan Jepang Tarokono mengatakan gerakan baru-baru ini yang diamati di Korea Utara sangat aneh Kami memiliki beberapa kecurigaan tentang kesehatan Kim Jong Un katanya Tarokono mengatakan gerakan sangat aneh di Korea Utara adalah bagian dari upaya Kim untuk menghindari infeksi virus corona menyebar ke seluruh negeri Ia juga mengatakan Jepang, Amerika Serikat, dan lainnya telah bertukar informasi tentang Kim Tetapi, Tarokono tidak diizinkan untuk membahas masalah intelijen Ketidakhadiran publik terpanjang Kim adalah selama 40 hari pada tahun 2014 Saat itu, dia diakini sedang menjalani prosedur medis di pergelangan kakinya Di sisi lain, nol kasus virus corona di Korea Utara, benarkah? Korea Utara terus bersikeras tidak ada satupun COVID-19 di negaranya Tetapi, para ahli asing cukup skeptis Beberapa pengamat Korea Utara kini berspekulasi Kim Jong Un telah sakit parat atau bahkan meninggal dunia Times melaporkan Mereka mengatakan wabah pandemi virus corona akan memperburuk masalah ekonomi jangka panjang di negara itu Korea Utara telah lama menghadapi sanksi ekonomi yang ketat atas program nuklirnya Dan perbatasannya dengan China Yang merupakan sekutu utamanya dan mitra dagang utama yang saat ini ditutup di tengah pandemi Terlepas dari kekacauan COVID-19, Korea Utara dilaporkan bertekad mencapai pencegah perang nuklir untuk menyamai Amerika Serikat Laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Korea Utara Telah meletakkan rencananya untuk memerangi agresi Amerika Lapor NK News Laporan itu diterbitkan menjelang peringatan 70 tahun perang Korea Dalam pernyataannya, Korea Utara mengatakan memiliki rudal Dan senjata nuklir yang mampu menghukum tanpa ampun mereka yang berani melawan DPRK Tahun ini, militer Amerika Serikat mengerahkan segala macam manuver militer di Korea Selatan Dan di daerah-daerah yang berdekatan dengannya Punya laporan tersebut Tujuan utama manuver adalah pergerakan dan penempatan angkatan bersenjata Amerika Di semenanjung Korea, dari luar negeri dan dari daratan yang Atau pengiriman cepat serangan terhadap DPRK Di sisi Laidu, bus Rusia untuk Korea Utara tolak spekulasi kesehatan pemimpin Korea Utara Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Marsegora telah menolak spekulasi Bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sakit dengan menyebut hal tersebut sebagai rumor yang tidak berdasar Marsegora mengatakan kepada kantor berita Rusia TASS pada hari Senin 29 Juni 2020 Waktu setempat bahwa Korea Utara beroperasi secara normal Dia mengutip bahwa meskipun penampilan Kim dihadapkan publik Lebih sedikit, dia tetap membuat keputusan dan arahannya terus dilaporkan Marsegora juga menambahkan bahwa Sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa saudara perempuan Kim Yaitu Kim Yo Jong sedang dilatih Untuk mengambil peran sebagai pemimpin tertinggi dalam keadaan darurat di Korea Utara Mengenai terputusnya jalur komunikasi baru-baru ini antara kedua Korea Marsegora mengatakan bahwa kedua negara harus duduk untuk pembicaraan secepat mungkin Terima kasih telah menonton!